Secara profesional saya pertanggung jawabkan itu. Secara profesional saya pertanggung jawabkan itu. Siapapun dia, mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia. Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Tanggapan Anda Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru, justru karena kita menggunakan aturan, itulah maka kita mementertibkan. Mementertibkan apa? Yang tadi dirujuk, keputusannya Rapa Harto. Namanya Kepres nomor 52, tahun 1995. Jelas sekali, pasal 4. Jadi katakan di situ, bahwa menang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan Gubernur. Jelas itu, dikatakan. Lalu, ini menarik nih. Kemudian Gubernur harus membentuk, membentuk, untuk melaksanakan reklamasi itu. Ini pasal 8. Untuk menyelenggarakan reklamasi Pantura, Gubernur membuat sebuah badan pelaksana. Oke, itu kata Kepres. Kemudian, sesudah reklamasi ini, tahun 1995, Pemprov DKI membuat perda. Oke? Perda nomor 8, tahun 1995. Dan perda itu mengatakan, Mbak, di pasal 33, penyelenggaran reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai, jangan sampai, ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya dibangun rumah, di sini. Ini sudah saya bangun rumah, atau membangun gedung tinggi, besar, tanpa mengikuti aturan. Kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar, melanggar. Dan ini pelanggaran. Mas Anis, siang.